Pemerintah Jawa Barat bersama Bank Indonesia menggelar West Java Investment atau WJIS melalui West Java Investment 2019. Pemerintah Jawa Barat melawarkan investasi di tiga kawasan ekonomi khusus kepada investor. Salah satunya MNC Lido City di bawah naungan MNC Land. Diharapkan proyek ini mampu memberi kontribusi besar terhadap aktivitas bisnis pariwisata di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. MNC Group melalui MNC Land akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Pembangunan kawasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas bisnis pariwisata di Indonesia. Tak hanya itu, proyek ini juga bakal memberi dampak ekonomi bagi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan Sukabumi. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, proyek ini akan menyerap puluhan ribu pekerja untuk mengoperasikan kawasan wisata MNC Lido City. Keberadaan Lido ini sangat penting, dan kami saya kira sudah sangat serius. Kita sudah mengembangkan infrastruktur demikian hebatnya, kita juga sudah terkoneksi dengan tol, PLN juga sudah mulai masuk dengan listriknya, kemudian juga kita sudah membangun misalasi air, kemudian kita juga membangun golf, dan juga masyarakat-masyarakat lainnya semuanya on track. Mungkin kita bisa kerjasamakan dengan MNC Lido City dalam membangun hidup. Hidup ada 1.000 hektare pertama ya, dari 3.000 hektare itu kita namanya akan sangat bisa sharing mengenai investor relationship, kemudian mungkin dari Sifanti, Proposional, Red Vines, dan mungkin juga akan terpikir MNC dalam pengusulan kawasan ekonomi yang sesuai bersama. Dengan menggandeng Tram Residen, MNC Lido City akan menghadirkan hunian mewah dan terintegrasi di dua lokasi potensial tanah air, yaitu Lido, Jawa Barat, dan Tabanan, Bali. Tram Residen akan memberikan sentuhan mewah dan eksklusif di setiap aspek properti dengan desain terbaik berkelas dunia. Selain menambah warna baru dalam bisnis resort dan wisata, MNC Lido City dan Tram Residence juga akan menarik jutaan wisatawan baik domestik dan manca negara. Harapannya potensi pariwisata tanah air kian berkembang pesat di level internasional. Tim Liputan INews melaporkan. Tim Liputan INews melaporkan.